Selamat pagi teman-teman Mari kita bikin kreasi funnel Buat apakah hari ini? Kita akan membuat bros bunga matahari Coba kita lihat dulu Apa yang diperlukan Kemari Sediakan dulu Ada kain funnel warna kuning Coklat muda dan coklat tua Gunting Peniti Pensil Kertas kartus Dan Ada juga Jangan lupa lem tembaknya Serta tambahan Bahan glitter Biar nanti lebih cakep Langkah pertama yang perlu kita lakukan Adalah membuat gambar bola Dari kelopak bunga matahari Yaitu Potong dulu Kertas kartus ini seukuran 1,5 x 3 cm Lalu kita buat gambar Bola kelopaknya Hampir menyerupai elips Tapi ada ujung Lancip pada salah satu sisinya Setelah kita gambar Kita perlu memotongnya Secara simetris Supaya simetris Kita tekuk saja Dilipat Sama sisi ya Sama persis Baru kita potong Disini Sesuai Pola gambar kelopak Yang tadi sudah kita buat Dan hasilnya Jadilah Satu buah Kelopak Untuk dijadikan Kelopak bunga matahari Setelah kita membuat Pola kelopak Maka sekarang kita Mempersiapkan Untuk kelopak bunga matahari Yang dari Kain flanel Nah Langkah pertama Kita potong dulu Untuk kain flanel Dengan lebar 3 cm Dan panjang Nanti menyesuaikan Kebutuhan Kita potong Dan kita pisahkan dulu Setelah kita persiapkan Potongan flanel Berwarna kuning Maka selanjutnya Kita potong Sesuai dengan Pola Yang tadi kita kembali Kertas kardus Bagaimana caranya Kita lipat dulu Flanel ini Menjadi Tiga buah lipatan Sehingga nanti Bisa menghasilkan Dalam satu kali potongan Bisa menghasilkan Tiga kelopak yang sama Jadi Kita lihat Seperti ini Sekaligus Menghasilkan Tiga kelopak Nah Dan ini Kita buat Sebanyak 18 buah Setelah kita persiapkan Untuk kelopak Sekarang kita persiapkan Untuk Tengahan Dari bunga matahari Caranya adalah Kita potong Flanel warna Coklat tua Ya Ini dengan panjang 15 cm Dan lebar 1 cm Setelah kita potong Kita buat potongan Semacam Rumbai-rumbai Hingga Dari ujung Satu Hingga sampai Ke ujung Setelah kita potong Flanel yang berwarna Coklat tua Sekarang kita potong Untuk flanel yang Berwarna coklat muda Yaitu dengan Lebar 1 cm Dan panjangnya 2 kali Dari Lebar Flanel berwarna Coklat tua Tadi Nah Setelah kita potong Lalu langkah berikutnya Adalah Kita potong Kembali Kita bentuk Rumbai-rumbai Seperti yang kita lakukan Pada Flanel coklat tua Ya Dari ujung Satu Hingga ke Ujung berikutnya Sampai selesai Setelah bahan Darikan flanel Sudah terpotong Semua Maka selanjutnya Kita bikin untuk Inti Lingkaran Dari Tengahan Bunga matahari Caranya Adalah Kita pegang Ya Untuk bagian Sisi Yang tidak Kita buat Rumbai Kita kasih Lem Nah Sambil kita Rasih lem Ini kita Gulung Gulung Terus Terus Hingga Bentuknya Melingkar Setelah lingkaran Berwarna coklat tua Ini bisa Tergulung Dengan sempurna Selanjutnya Kita sambung Dengan Kain flanel Yang berwarna Coklat muda Jadi yang Tadi kita bikin Rumbai-rumbai Kita gulungkan Juga Kita Kasih lem Pada salah satu Sisinya Yang tidak Kita buat Rumbai Kita gulung Begitu terus Hingga Selesai Setelah kita Buat Gulungan Dari rumbai Berwarna coklat Ya Sudah jadi Seperti ini Maka kita Perlu Lebih Apa ya Membuat Posisinya Untuk lebih Mekar Terlambangkan Baru Kita mulai Memasang Salah satu Satu persatu Dari kelopak Bunga Matahari Yang tadi Sudah kita bikin Dengan Flanel Berwarna kuning Nah ini Kita pasangkan Seperti ini Satu persatu Kira-kira Sampai Sebanyak Sembilan Buah Kelopak Dan kita Pasang Hingga Selesai Nah Setelah Sembilan Buah Kelopak Tertempel Pada Lingkaran Tadi Seperti ini Maka Untuk Yang Langkah Berikutnya Kita Menempelkan Juga Kelopak Yang Lain Ada Barisan Kedua Yaitu Di Selah-selah Kelopak Yang Pertama Ini Sebanyak Sembilan Buah Jadi Melingkar Dengan Sempurna Setelah Kelopak Yang kedua Sudah terpasang Dengan Sempurna Kita lihat Seperti ini Maka Kita perlu Untuk Menempelkan Bagian Sisi Samping Dari Inti Bunga Matahari Ini Dengan Lem Kita Beri Lem Dulu Pada Kelilingnya Nah Setelah Ini Kita Tempelkan Kelopak Bunga Bunga Matahari Yang Tadi Ini Fungsinya Adalah Supaya Bisa Menyatu Jadi Tidak Terpisah Seperti ini Bisa Menyatu Langkah berikutnya Supaya Kelopak Bunga Matahari Ini Tidak Layu Atau Tidak Terlihat Lepek Maka Kita Perlu Memberikan Garis Yang Kita Buat Semacam Tulang Kelopak Begitu Kita Buat Dengan Mengoleskan Lim Ini Di Tengah Tengah Masing Kelopak Nah Begini Sampai Semua Kelopak Selesai Diberi Tulang Dari Lim Setelah Masing-masing Kelopak Kita Buat Tulang Tulangnya Dengan Sempurna Selanjutnya Kita Perlu Memasang Merapikan Bagian Belakang Bunga Matahari Ini Dengan Selembar Time Panel Bisa Kita Potong Kotak Atau Kita Potong Melingkar Juga Bisa Sekarang Gilirannya Kita Pasang Peniti Pada Bunga Matahari Ini Supaya Bisa Dipakai Nantinya Jadi Beras Oleskan Limnya Pada Salah Satu Sisi Belakang Bunga Matahari Nah Setelah Ini Kita Tekan Dan Kita Biarkan Sampai Limnya Kering Setelah Brose Bunga Matahari Ini Jadi Selanjutnya Kita Bisa Menambahkan Gliter Berwarna Perak Yang Kita Taburkan Di Sekeliling Kelopak Bunga Matahari Dan Tengah Tengah Jadi Ini Akan Memberikan Kesan Kilau Jadi Lebih Bling Bling Dipakai Pun Lebih Bagus Selamat Mencoba Kreasi Plus Bunga Matahari Dari Fanel